Masjid Nabawi 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 sudah tidak terurus ya tapi di dalam sana kayaknya terurus kebun kurma yang tidak terus-terus itu seperti ini ya contohnya semua daunnya yang tua enggak di burning jadi tidak akan menghasilkan buah yang baik walaupun berbunga tapi buahnya puret ya jadi di dalam Google Maps itu kita akan memutari gunung bukit ini ya jadi jalannya ke sana kemudian jalan muterin gunung ini jadi mencinta bahwa itu di belakang bukit sana Masallah sepertinya perjalanan jauh ini Oke sepanjang jalan ini cuman ada toko brengkel alat elektronik dan juga toko-toko biasa seperti sandwich dan juga toko-toko hodeng kayak gitu ya alat-alat dapur seperti ini mesin-mesin mungkin ini adalah tempat penyewaan mesin-mesin untuk alat berat bangunan ya di sini ada atau ini kalau seperti ini biasanya untuk ini ya yang mau disewakan jadi di arah sini sepertinya aktif setelah maghrib ya sekarang habis asar semuanya masih pada tutup seperti yang kita lihat di ujung sana ada perhotelannya jadi disana adalah termasuk perhotelan area Masjid Nabawi ya jadi jaraknya cukup dekat Masjid Nabawi seperti ini ya toko-toko cek toko-toko alat-alat bangunan dan bahunya di area sini makanya habis asar itu pada tutup mungkin aktifnya setelah sholat maghrib jadi untuk kali ini saya perlihatkan untuk blog kali ini tuh sisi lain dari kota Madinah Lumnawaro sebelum menuju ke area Masjid Nabawi sepi banget ya karena ini bukan area perhotelan Masjid Nabawi disanalah tempatnya ya area perhotelan Masjid Nabawi seperti inilah ya keadaan yang kita dapatkan di perjalanan dari Masjid 7 ke Masjid Nabawi ya ini ada proyek jalannya semuanya di garuk seperti ini biasanya kalau untuk di keruk lebih dalam biasanya di garuk mesin ya kalau ini di garuk doang ini sebenarnya ada dua jalan jalan dari sini dan jalan dari sana ya untuk menuju ke Masjid Nabawi nanti kita lihat di Google Map area mana yang paling dekat di area Masjid Nabawi ya saya akan mengambil jalan yang sebelah sini karena akan menuju ke area Masjid Al-Gumamah ya jadi tujuannya jelas ada Masjid Al-Gumamah ya tempatnya adem disini ya Masjid Allah ini lewat mana jalannya jalannya sepertinya ada dua ini lewat sini aja kalau kita jalan lewat sini ini akan lurus ke area Masjid Al-Gumamah ya seperti inilah situasi dan kondisi di area antara Masjid 7 dan Masjid Nabawi ya di situ ada tempat duduk kursi-kursi kecil terbuat dari batu batako ya kalau saya selalu perhatikan suasana dan kondisi kota Madinah Al-Munawrah dengan tempat yang begitu huah gedung-gedungnya kali ini situasi dan kondisinya sangat berbeda ya disini untuk bangunan kontrakan seperti ini ya jadi daerah sini itu kebanyakan untuk para ekspatriat ya yang berada di kota Madinah Al-Munawrah karena kontrakan-kontrakan seperti ini biasanya per satu kamarnya itu hanya 600 real kalau di area Masjid Nabawi dan Masjid Bilal disana kadang lebih mahal ya kalau perjalanan jauh seperti ini itu yang saya takutkan cuma satu ya pengen kencing di jalan kalau untuk minum dan lapar mah bisa ditahan jadi seperti inilah yang bisa saya dapatkan informasi ya antara Masjid 7 dan Masjid Nabawi yang bisa saya dapatkan informasi seperti ini ada penjual disini ada penjual gorena ada penjual-penjual sejadah macam-macam ya ini yang empuk disini kita bisa dapatkan makanan murah tamis dan dal ya Masjid Nabawi Masjid Nabawi Masjid Nabawi Thank You masjid Nabawi masjid Nabawi Masjid Nabawi seperti ini penjual-penjual sepatu sendal dan pakaian top seana kecil ya Masjid Nabawi masjid Nabawi masjid Nabawi ini segera seperti ini mulai dari yang empuk yang merek dari Turki ini James biasanya yang dari penjual ini tidak kurang dari 50 maksudnya tidak lebih dari 50 sendal-sendal juga biasanya 10 real ataupun 15 real kalau kita sudah lihat layupar berarti Masjid Nabawi itu sudah dekat ya Masjid Nabawi seperti inilah bangunan-bangunan di area luar Masjid Nabawi ya kalau sudah masuk flyover kesana semuanya itu bangunan hotel bintang 3 sampai 5 kalau di area sini sebelah sini masih bangunan yang lama seperti ini jadi kebanyakan dihuni oleh para ekspatriat ya Masjid Nabawi ini dia jalannya saya tak pakai tadi disini ada pasar murah pasar ke-5 yang berjualan adalah para para emak-emak ya disini ada jualan sajada selimut juga kasur ya disini ada pakistan restoran karena area pakistan itu kebanyakan mengambil perhotelan yang jauh dari Masjid Nabawi karena kosnya itu lebih murah ya ini dia para jemaah yang mungkin hotelnya jauh dari Masjid Nabawi jadi seperti inilah sebenarnya dari sanalah biasa saya turun naik taksi ya jadi untuk sekarang saya baru tahu kalau masih tujuh bisa lewat jalan sini ya ternyata dekat dan disana biasa saya naik taksi turun kemudian disana adalah jalan menuju ke area Masjid Al-Gumama jadi seperti ini ya yang saya dapatkan perjalanan dari Masjid 7 Sabang Masjid atau Seven Mos ini area pertengahannya play over dan jalan yang bakal kita tempuh untuk memasuki area Masjid Nabawi ini adalah pintu Babu Salam kalau kita dari Masjid 7 ya seperti inilah Masjid Allah Tuhan Barakallah perbedaan antara kaum elit dan kaum rendahannya disana jadi perbatasan yang sangat kentara sekali disana yang kita lewatin kawasan agak umuh sedangkan seperti yang kita lihat disini Masjid Tuhan Barakallah ini adalah surga dunianya ya di area Kota Majinal Nawarro karena termasuk area Masjid Nabawi dan hotel yang ditempat ini adalah hotel yang ditempati oleh para Jema Umroh dari berbagai negara ya dan jangan heran kalau kita sudah berada di area sini kita akan dapatkan harga yang murah itu impossible ya tidak mungkin karena ini sudah masukin area perhotelan bitang 3 sampai bitang 5 area Masjid Nabawi jadi kalau kita mau mendapatkan harga-harga yang lebih murah belanja agak keluaran sedikit di area yang pertama saya jalan Masjid Allah ini dia ini ini adalah salah satu jamaah humroh sepertinya dari Indonesia ya atau dari mana yang biasa pakai sel itu biasanya dari Indonesia akan berangkat ke Tanah Rali area jalan Ajizi ya disitulah tempat awal mulainya kita bermikob ya mengenaikan ibadah rukun umroh ya ini Masjid 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 The Most Seven Mosque seperti inilah Masjid 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 kita dapatkan ya dari kumuh ke mewah tentara sekali perbedaannya Masyarakat Barakallah sudah terlihat perjalanan dari Masjid 7 dan Nabawi di depan sudah nampak menara hijau Masjid Nabawi Masyarakat Barakallah salamu alaikum ya Rasulullah dari sinilah lurus ke Masjid Nabawi kita akan lurus ke area roto jalan menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sini untuk menuju ke Masjid Al-Ghumama dekat ya Masjid Al-Ghumama adalah salah satu masjid yang bersejarah masih kecil di area Masjid Nabawi sebelah barat daya ya itu sekitar 200-300 meter ya yang sebelumnya saya selalu update Masya Allah atau Barakallah jadi perbedaannya sangat jauh sekali ya kalau kita dari Masjid 7 sangat sepi sekali di sini area Masjid Nabawi sangat ramai sekali kalau kita jalan menuju area Masjid Nabawi terus kita menemukan orang yang pakai sal itu kebanyakan dari Indonesia kebanyakan orang pakainya topi haji atau juga apa ya topi yang biasa saya pakainya topi survivor ya dan tabblo otorong juga nggak nggak apa-apa jadi seperti inilah ya inilah detik-detik pangadian survivor memasuki area Masjid Nabawi seperti yang kita lihat disini ada lang rokok, ini adalah toko kecil untuk jualannya orang Arab Saudiyah di bumi jualan jiwa ataupun sejenisnya dan kita lihat di depan sana ada masjid putih itu adalah masjid Ali bin Abi Talib ini kita bisa lihat karja ma'umroh yang akan melaksanakan rukun mikot dari masjid Abiad Bialali atau masjid di Lulaifah jangan heran kalau disini itu banyak karja ma'umroh karena masjidnya udah dekat masjid Nabawi itu ada di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti inilah suasana kondisi dan suasana para jama'umroh dari berbagai negara dan kita bisa lihat disana ada para karyawan kalau nggak salah perusahaan bin Laden ya karyawan perusahaan yang mengurusi area masjid Nabawi ya inilah yang bisa saya dapatkan informasinya dari penjalanan masjid 7 ke masjid Nabawi jadi seperti ini ya orang-orang yang mengurusi masjidil haram masjid Nabawi ya pulang kerja sangat takit sekali untuk menunggu mobil angkutan menuju ke area akomodasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini mulai berdatangan dari area masjid Nabawi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah para ahli surga ya orang-orang yang mengurusi kebersihan masjid Nabawi semua sudah waktunya selesai kerja ini adalah sehabis sholat juhur ya menuju ke asar masjid 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 untuk bergantian sip malam ada lagi orang lain ya disinilah tempat terpungkulnya para karyawan masjid Nabawi ya jadi berhempuran dari seluruh penjuru ya area masjid Nabawi ini dia disana juga ada jadi kemungkinan ini adalah pergantian sip ya yang datang seperti ini adalah untuk sip malam disana mungkin ada biasanya fingerprint atau tempat absen ya dan orang-orang yang akan pulang ini antri seperti ini ada yang keluar dan masuk ya oke demikian video vlog kali ini semoga bermanfaat seperti inilah perjalanan dari masjid 7 ke masjid Nabawi perjalanan yang bisa saya dapatkan dan saya informasikan untuk para subscriber dan viewers yang subscriber channel seperti ini masjid banyak kejadian yang bisa saya informasikan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung terus channel yang subscriber dengan like, subscribe, dan komen bapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati